Intro 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 DPD-LDI Klaten mendistribusikan 5 tangki air bersih bermuatan 40 ribu liter untuk warga desa Wiro, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu 28 Oktober 2023. Puluhan ribu ton air bersih tersebut secara simbolis diserahkan kepada aparatur Kecamatan Bayat dan Kepala Desa. Ketua DPD-LDI Klaten, Haji Sarjono menyampaikan, bantuan tersebut menjadi kontribusi langsung LDI Klaten terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Kita mempunyai kebijakan untuk segera memberikan bantuan, memberikan kontribusi air bersih, khususnya kalau yang daerah Bayat ini, di Kecamatan Bayat ini, ya Tugurja ini termasuk salah satu dukuh yang memang sangat membutuhkan air bersih. Mewakili Kecamatan Bayat, Kasitan Tibung Kecamatan Bayat, Agos Nur Yunanto mengapresiasi kegiatan penyaluran air bersih dari DPD-LDI. Berbagai pihak seperti Ormasenkom, DPD-LDI, warga sekitar, dan pemerintah desa turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mudah-mudahan sinergi ini selalu bisa terjaga antara Ormas LDI dengan pemerintah Kecamatan Bayat khususnya. Dan harapan kami jangan sampai nanti ini terputus. Sementara itu salah satu warga RT05 Suwanto mengungkapkan bahwa selama enam bulan terakhir, pasokan air terhenti dan setiap warga bergantung pada sumbangan air. Dari enam bulan itu agak tersendat. Ini kan dari PAMSIMAS juga airnya juga kalau keluar juga tersendat ini seharusnya dari konsumsi air ini seharusnya kita mendatangkan air bersih dari luar. DPP dan DPD-LDI klaten mengajak Ormas dan nembang kemasyarakatan lainnya bergerak, meringankan beban warga yang menghadapi kemarau berkepanjangan. Dengan solidaritas sosial tersebut diharapkan persatuan-kesatuan dan silaturahim anak bangsa terus terjaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.